Intro Kapolresa Cirbon berikan pelatihan ekonomi kreatif kepada puluhan anak jalanan untuk belajar mengikuti pelatihan barista dan cukur rambut. Hal ini dilakukan supaya menjadi bekal untuk masa depan dan membantu untuk mandiri secara ekonomi. Pelatihan ini diadakan di Jalan Insinyur Soekarno Raya Talun, Kabupaten Cirbon, Selasa Sore. Kapolresa Cirbon, Kombes Pol Sumarni hadir membuka acara dengan senyum sumringah melihat anak-anak muda jalanan ini bersemangat belajar. Dalam sembutannya, Kapolresa Cirbon menekankan pentingnya membekali anak-anak jalanan dengan keterampilan praktis yang dapat membantu mereka mandiri secara ekonomi. Kapolresa Cirbon mengatakan ini merupakan bentuk kepedulian polri terhadap warga, terutama anak-anak jalanan. Kami ingin mereka memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk masa depan. Salah seorang peserta, Tohir, mengucapkan terima kasih atas pelatihan yang diberikan Kapolresa Cirbon, sehingga bisa belajar. Pasalnya ia mengaku dulu cuma tahu kopi hitam biasa, tapi sekarang sudah bisa membuat cappuccino dan latte. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Ibu Kapolresa Cirbon atas penggunaan dan pelatihan. Semoga bermanfaat dan bisa berubah bagi kami. Terima kasih. Alimudin, RCTV, Cirbon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.